Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tridasa Primita Dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 8 Juli 2021 Baiklah pemirsa, mari kita mulai dengan berita yang pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Melakukan inspeksi mendadak di stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat Alhasil, puluhan pekerja yang masih WFO di masa PPKM darurat terjaring Pada sidak tersebut, mereka menyimpulkan bahwa masih banyak perusahaan Tidak patuh terhadap kebijakan PPKM darurat Khususnya di sektor non-esensial Pemprov DKI Jakarta pun menyebut akan mendatangi perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya di kantor Meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi Pada kesempatan itu pula, Anies meminta agar seluruh perusahaan menaati aturan PPKM darurat yang sudah berlaku Yakni perusahaan non-esensial seluruh pekerjanya WFH 100% Dan untuk sektor esensial diperbolehkan 50% Sementara itu, untuk sektor kritikal 100% Selanjutnya ada berita kriminal Warga negara asing asal Korea Selatan diduga memutilasi wanita yang ditemukan tewas di dalam box kontainer yang ditemukan di sebuah mobil Tepatnya di Kelurahan Bogor Utara, Kota Bogor Kasus temuan mayat wanita yang ditemukan terbungkus dalam box kontainer di dalam mobil di kawasan Tanah Baru kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor terungkap Kendati identitas belum diketahui, polisi berhasil mengamankan pria warga negara asing asal Korea Selatan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Korban tak hanya dibunuh, tapi juga dimutilasi beberapa bagian oleh pelaku Menurut Satres Narkoba Polresta Bogor Kota, Kombes Susatyo mengatakan bahwa pelaku sudah diringkus di salah satu perumahan yang tidak jauh dari lokasi kejadian Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Sementara jasad korban juga masih diidentifikasi lebih lanjut BUMN bidang farmasi diminta untuk menyuplai obat COVID-19 dengan skala besar sebagai langkah memutus penyebaran COVID-19 Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung meminta seluruh BUMN Farmasi untuk menggelontorkan obat-obatan dan vitamin terapi COVID-19 Serta peralatan kesehatan ke pasar Hal itu dilakukan demi meredam gejolak harga yang melonjak drastis di tengah peningkatan kasus COVID-19 Martin meminta BUMN Farmasi maupun perusahaan swasta berperan maksimal untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan Hingga oksigen, ventilator, dan juga fasilitas kesehatan lainnya Menanggapi hal itu, dirut PT Gimia Pharma, Ferdi Budidharma mengatakan pihaknya sedang memproduksi Dan juga mendistribusikan tiga varian obat terapi untuk pemulihan pasien COVID-19 Pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Kamis 8 Juli 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Tridasa Primita, mengikuti seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum